Intro Halo Youtube, ketemu lagi di dashboard camnya Puma Studios Intro Satu lagi proyek jalan tol yang diizinkan oleh pemerintah untuk digunakan secara fungsional selama masa libur lebaran dan tahun baru 2022 ini Intro Saat ini saya lagi ada di jalan tol Bocimi atau jalan tol yang menghubungkan antara Bogor, Ciawi sampai Sukabumi Intro Dan kali ini saya akan mencoba berkendara melewati ruas tol Bocimi yang sedang difungsionalkan yaitu ruas Cigombong sampai Parungkuda sepanjang 12 km Intro Secara teknis jalan tol Bocimi, selamat menikmati kuat Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi adalah proyek jalan tol sepanjang 53,6 km yang melintasi 4 kota dan kabupaten di Jawa Barat yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi Jalan tol ini pada awalnya diharapkan dapat mulai dibangun pada tahun 2011 namun sempat terkendala beberapa masalah seperti pembebasan lahan Pembangunannya sendiri dibagi dalam 4 seksi yaitu seksi 1 dari Ciawi sampai Cigombong sepanjang 15,35 km Dilanjutkan seksi 2 dari Cigombong sampai Cibadak sepanjang 12 km Seksi 3 dari Cibadak sampai Sukabumi Barat sepanjang 14 km dan seksi 4 dari Sukabumi Barat sampai Sukabumi Timur sepanjang 13,05 km Sebagai catatan bahwa seksi 1 jalan tol ini dari Ciawi sampai dengan Cigombong sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Desember 2018 dan juga sudah bertarif Sedangkan pembangunan seksi 2 dimulai pada Januari 2019 tapi targetnya meleset dari yang seharusnya tahun 2021 menjadi Agustus 2022 Sementara untuk seksi 3 rencananya akan dimulai setelah seksi 2 selesai dan secara keseluruhan jalan tol Bocimi ini ditargetkan selesai dan tersambung sampai dengan Sukabumi di tahun 2024 selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Memang kalau kita lihat di sisi kanan dan kiri pembangunan jalan tol ini salah satu yang menjadi tantangan adalah kontur perbukitan yang naik, turun, dan berkelok hal ini juga yang menyebabkan jalan tol ini menjadi lama pengerjaannya kalau cuaca sedang cerah pemandangan di jalan tol ini juga sangat indah karena kita bisa melihat gunung gede dan pangerango di sisi sebelah kiri kalau kita dari arah Bogor menuju Cigombong dan gunung salak ada di sisi sebelah kanannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sekitar daerah parung kuda dan di depan kita ini adalah akhir dari proyek tol bocimi di seksi 2 dari arah Cigombong sampai parung kuda di sini tidak terdapat gerbang tol karena tadi gerbang tol terakhir itu ada di Cigombong ketika kita tap out keseluruhan waktu tempu saya berkendara dari Cigombong sampai dengan parung kuda melewati jalur tol fungsional sepanjang 12 km hanya ditempu sekitar 12 sampai 15 menit dengan kecepatan rata-rata sekitar 60 km per jam bisa dibayangkan nantinya jika tol ini jadi dan kecepatan maksimalnya adalah 80 km per jam maka waktu tempunya menjadi lebih singkat dan di depan kita ini adalah jalan raya Sukabumi kalau ke kiri itu menuju arah Sukabumi atau Cibadak bisa juga ke Pelabuhan Ratu dan saya mau belok kanan mau ke arah Cigombong lagi melewati jalur jalan raya Sukabumi kira-kira sekian dulu video dari saya mengenai uji coba dan review dari penggunaan fungsional ruas tol Bogor Ciawi Sukabumi di seksi 2 dari Cigombong sampai dengan parung kuda buat kalian yang mau nanya-nanya atau diskusi boleh ya komen di kolom komentar saya mau lanjut perjalanan dulu terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai semoga video ini bermanfaat buat kalian semua jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe share komen dan like dan tetap jaga kesehatan kita ketemu di video review tol berikutnya hanya di dashboard camnya Puma Studios selamat tahun baru selamat menikmati selamat menikmati